Wow ini apa nih bosnya nih nggak takut gua oke sini loh kenakan gampang sekali Halo teman-teman selamat pagi kembali lagi bersama saya di channel ini dan pada hari ini kita akan memainkan tiga game dibuka dari Marvel Spider-Man kemudian nanti siang gua akan upload game Assassin's Creed Odyssey kemudian ditutup pada malam hari oleh Persona 5 Oke kita lanjut dulu yang Spider-Man ya guys Oke kemarin terakhir kita bersihin markasnya si gendut si fish gendut botak dan sekarang eh si Peter Parker nya mau nyari markas musuh Oh gua pikir sniper markas musuh yang lain gimana kita akan mulai menginvestigasi dari titik di depan sana 200 meter ke depan itu di puncak menara ya Oke puncak gedung Iya betul sekali Oke hari sudah senja saudara-saudara Oh dia ada di puncak Empire State Oke Oke kita akan foto-foto cantik pertama kita ambil kamera kemudian kita emi kamera emnya kemana ini nggak dikasih tahu ya Oh oke kalau layarnya berubah hijau baru ambil fotonya berarti kita kita lihat dulu ya kita ke arah mana nih Hai no merah itu dia R1 dan oke terus oke oke di walkthrough kemarin kita udah dikasih tahu lokasi-lokasi dari backpack kemudian eh markasnya si gendut kemudian kali ini kita dikasih tahu lokasi-lokasi dari landmark landmark itu ikon di map adalah seperti ini seperti gedung Oke lanjut ya Oh oke ya terus next Mr. Lee hello Martin Lee oke I just wanted to let you know we need a little extra time to get set for my party I guess the cake delivery is stuck in traffic Martin itu adalah just let me know when you're ready and I'll swing by Oke Martin Lee itu adalah bosnya di tempat kerjanya bibiknya si tantenya si Peter Oke guys tadi kan kita terima telepon dari Mr. Lee kita disuruh datang ke tempatnya tempat kerjanya disitu ada bibiknya katanya mereka menyiapin pesta-pesta apa ya tadi ya pesta anniversary kalau nggak salah ya anniversary kerja buat si bibiknya si Peter Parker Oke kita lanjut kita akan masukin oh bukan kita kesini mau ngapain ya oke kita ganti baju dulu oke Peter Parker sudah berganti kostu oke katanya Mr. Lee mungkin ada di dapur karena lagi nyiapin apa surprise ini nih ini adalah tempat kerja dari bibiknya hei hei juga gimana main caturnya menang siapa hei guys gimana main caturnya menang siapa hmm masih masih jauh oke ini adalah tempat kerjanya si bibiknya si Peter Parker ini kayaknya semacam tempat ini ya shelter apa sih tempat buat nampung orang-orang yang gak punya rumah kayaknya orang-orang yang butuh bantuan lah nah ini bukan dapurnya ini Mr. Lee ini Mr. Lee oke hai Mr. Lee sorry sorry gue telat oh nggak kok lu masih tempat waktu pokoknya alihkan perhatian dia sementara mereka lagi nyiapin pestanya persiapan hei kubah lo hai bibi may oh ada sedikit bantuan peraturan oh gak-ngu aku kisah bukan lagi aku kisah i ke-ini aku baru didangin aku baru-baru baru menangin aku baru-baru baru menangin dia ngomong-baru baru oke oke um Peter, kamu ada masalah? Kamu butuh apa-apa? Maksud saya, saya sedikit di belakang saya. Tapi tidak, 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 saya baik-baik saja. Dia ada masalah lagi, bukan? Apa? Tidak, itu benar. Saya masih tahu dia dan MJ bisa melakukan hal-hal. Dia seorang wanita yang hebat. Dia seorang wanita yang hebat, tapi... Kamu berdua akan membuat bayi yang cantik. Peter. Apa ini? Ayo, kamu bisa beritahu saya. Ayo, ada masalah apa? Pada beberapa tahun lalu... Kamu membantu saya melalui sekolah dan bekerja di sini. Terlalu banyak perlindungan dan... ...manyakan untuk apa-apa. Saya hanya berharap ada lebih banyak orang seperti kamu di dunia. Dia benar. 5 tahun lalu, kamu berjalan ke sini... ...dan beritahu saya bahwa kamu terinspirasi oleh misi saya untuk membantu orang lain. Sekarang itu kamu yang terinspirasi saya. Terima kasih, May, untuk semuanya. Selamat datang tahun lalu. Selamat datang tahun lalu. Oke. Oh, getar. Oke. Saya harus berjalan. Um, terima kasih lagi untuk berparti dan segala-galanya. Itu benar-benar sangat bermakna. Oke, kita lanjut, ya. Voicemail dari Yuri. Kita harus melihatnya di luar sana. Kayaknya ini Peter kerjanya banyak, ya. Sibuk banget, ya. Hai. Ya, udah, udah ketemu. Oke. Iya, ini tempatnya... ...ya, seperti inilah. Oke lah, kita lanjut. Kita keluar dari tempat ini, kita akan menuju ke Yuri. Karena Yuri voicemail kita. Oke guys, kita udah nyampe di TKP. Tepat di bawah. Di sini. Oke. Ini kayaknya masih berhubungan dengan si... ...Gendut, ya. Si Fizz. Oke, kayaknya kita masukin markas musuh, ya. Lagi. Waduh. Aku kehilangan pati. Di mana... ...file? Apa? Ada seseorang di sini. Mereka harus mengambilnya. Masuk itu, apa yang ini? Tapi file-nya katanya udah gak ada di sini, diambil sama orang lain. Gak ada orang lain di sini. Tadi ada tulisannya Demon. Kayaknya mereka semacam organisasi, ya. Kita masuk. Kanankah? Kanan. Oke, kanan. Oke. Oke, siap. Hold L2 to aim the floor. Terus. Use R2. Oke, kita... Nih, guys. Kita akan diam-diam katanya. Tadi katanya si Yuri jangan sampai memancing perhatian mereka. Kalau gak, Sandrine-nya akan dibunuh. Jadi, kita akan melakukannya dengan diam-diam. Oh, oke. R1. Shoot. Nah. What's that? Door. Oke. Kita main stealth mode. Oh, kesana-kesana. Kelihatan, ya. Oke. Masuk lagi dari ventilasi. Ini kita kayaknya terlibat dalam suatu organisasi rahasia, ya. Mereka... Bisa gak dari sini? Bisa, ya. Kotak. Gak mungkin sih temennya gak nyadar. Tadi udah temennya loh, sebelah kanannya. Terus... Oh. Turun. Wow, careful. Ini gak ada, ding. Gak ada. Tuh, misi kita adalah silently defeat the enemies. Oke. Tuh dia tuh. Kita takedown, bisakah? Coba kita deket-deket ya. Oh, bisa. Kita scan musuh. Aduh, gue lupa. Kita kan ada scan... Scanning ability. Oh. Dau sini. Oke. Katanya ada yang dateng. Itu dia tuh. Sandra. Katanya ada orang lain disini. Oh. Gue pikir ditembak dia. Aku gak tau. Aku gak tau. Aku gak tau. Oh, hello. Ini gelap banget. Oh, ada disini. Oke, terus. Please, R3. Oh, oke. Kalau statusnya danger berarti kita gak bisa takedown. Kita cari yang... Oh, kita alihin aja perhatiannya. Salah satu. Oke. Like this. Oh, kita harus scan... Oh, itu. Kita jadiin objek itu sebagai pengali perhatian. Like this ya. Kan pasti salah satu doang tuh yang pergi. Baru kita sikat yang ini. Nanti dia balik. Dia bingung temennya kemana. Boom. Temen gue kemana? Hmm. Slippit off. Oke. Ini apa nih? Hey, what is that? What is that? Kamera. This totally belongs to... Don't move. Itu pasti... Oh. Oops. Kamu ketahuan. Don't move. Guys, perkenalkan. Ini adalah Mary Jane. Alias Angie. Angie. Ngapain lo disini? Ya, sama kalian. Gue juga lagi kerja. Tadi. Tadi. Tadi lagi kerja. Iya, ini punya lo ya. Jadi, Robbie mempunyai kamu mencari break-in untuk Bugle? Well... Robbie tidak tekniknya tahu aku disini. Dan itu bukan break-in sampai beberapa minit lalu. Oke. Jadi, dia dibantuin sama si namanya Robbie untuk... ...nyusup kesini. Dia juga dalam misi rahasia, si Mary Jane-nya. Oke. Kita kembali ke 15 menit sebelumnya. Oke. Mary Jane. Hai. Oh. Dia suka majuin si... Si MG salah jadwal. Bukan salah sih. Dia emang... Dia emang ini kan. Apa namanya? Boong. Dia mau nyusup kesini, guys. Oke. Dia pura-pura nelfon temennya. Tuh kan. Sengaja didengerin. Kita ikutin dia ya? Oke. Jadi, intinya dia kesini kayaknya menyeridikin si Fish. Si Gendut. Mungkin mencari bukti kali ya. Nah. Ini kan... Ini kan museumnya si Fish ya kalau nggak salah ya. Dia yakin pasti ada petunjuk rahasia di dalam bangunan ini. Ini apa sih? Coba bentar. Oke. Oke. Ini adalah... Ini juga bisa berarti. Jadi kita bisa ngeliat-ngeliat juga barang-barang yang dipamerin di sini. But... Kita langsung... To the point aja. Oh, bentar. Bentar-bentar. Kita kayak gini, guys. Oke. Jadi kita tuh kayak... Tur barang-barang yang ada di museum ini. Digait sama si mbak yang satu ini. Oke. Iya, iya, iya. Yuk kita lanjut. Sini ya, sebelah sini ya. Bukan. Oh iya, benar. Kita foto. Iya, iya, iya. Blah, 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 blah. Gue yang gak tertarik dengan karya sini. Dia suka duality. Destruksi scream, tapi kreasi toils in silence. Ada apa-apa yang tidak mengalami di jualan yang kamu lakukan untuk dia? Tidak. Tidak, tentu tidak. Tidak yang saya tahu. Oke, kita lanjut ke sini. Kita harus... Iya, iya, iya. Ini si MJ mencari sesuatu, guys, disini. Cuman, kita gak bisa langsung ini. Kita harus... Ngikutin... Dia. Iya. Oke. Nah, si MJ tadi mulai... Apa? Mengajukan pertanyaan... Yang buat mancing-mancing supaya si... Cewek ini keceplosan. Dari tadi tuh si MJ mulai nanya-nanya. Ada sesuatu yang mencurigakan disini? Mungkin mengenai... Oke, kita disuruh foto ini dulu nih. Craig? Oke, terus... Oke, kayaknya udah selesai deh. Lors pergi dari sini. Oh, boleh ke toilet dulu? Enggak, bentar aja. Oh, terakhir ngeliat. Berarti nanti barang-barang ini mau dipindahin, guys. Atau gak tau diapain. Pokoknya katanya terakhir kali barang ini dipajang disini ya. Kalau gak salah denger tadi. Kita ke toilet. Tapi kayaknya kita gak ke toilet ya. Sebelah sini. Apa? Ini tembok. Muter. Oh, oke. Lewat sini, teman-teman. Oke. Enggak, dia emang gak nilai ke toilet nih. Nah, kan? Ketahuan nih kayaknya nih. Jadi tuh si Craig... Si Craig juga kayaknya gak kenal sama si MG ini. Tadi tuh MG kan cuma pura-pura kenapa nih. Eh, kaget. Bukan reporternya si Craig. Bukan si MG. When people are suspicious. Blah, 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 blah. Ya, oke. I know. Belan-belan. Oke, kita tahan dulu disini ya. Oh, masih bisa lewat. Masih bisa lewat. Masih bisa lewat. Tujuan kita adalah masuk ke pintu itu, guys. Sneak into office. Identitasnya si MG udah ketahuan. Intinya dia reporter palsu yang mau... Yang bohong. Karena bukan MG yang harusnya kesini. Ini gimana? Gue kesini, dia gak ada kesini. Gak bisa. Kita gak bisa sekarang. Kayaknya kita harus nunggu dia pergi ke suatu tempat ya. Eh, bentar. Gak bisa. Jangan buru-buru, Chris. Jangan buru-buru. Tenang, tenang, tenang. Waktu masih banyak. Gak bisa. Kayaknya kita emang harus... Oh, bentar. Emang bener. Kita harus kesana. Manfaatin jeda pas dia lagi nengok kesana. Soalnya dari tadi omongan yang dia... Ditelepon itu diulang-ulang. Berarti emang nunggu kita lewat. Nah. Kita kesana. Gak bukan, benar. Bentar. Jadi di CMG tuh tau gimana caranya membuka patung itu. Klu, oke. Oh, oke. Bentar. Ini posisi patungnya beda ya. Betul? Betul. Ini patung yang sama dengan latar belakang fotonya si gendut sama si... Ini nih, si ceweknya resepsionisnya ya. Kita harus samain gerakannya. Kalau misalnya patungnya bisa digerakin nih. Gak bisa. Ini apa nih? Oh, oke. Mungkin nyari petunjuk lain kali ya. Oh, iya, iya. Oke, ngerti. Dia megang itu tuh apa. Kayak semacam tombak kecil. Exit. Ini ada satu lagi nih. Satu lagi yang ini. Nah. Oke. Disini gue harus mulai ngapalin guys posisinya. Karena kita disuruh untuk memposisikan patung itu sepersis mungkin sama gambar yang ini. Yang ini kalau gak salah ya. Mari kita coba. Pertama, kita harus ambil tombaknya dulu. Eh, salah. Kita harus ambil tombaknya dulu nih. Gak bisa. Berarti kita harus... Ini harusnya bisa digerakin loh. Berarti ada yang kurang. Apa ya? Ini pasti ada yang kurang. Gak bisa. Oh, bisa. Eh, bukan. Ini bukan... Ini. Scan ruangan. Ini kita udah lama disini sih. Mbaknya takutnya masuk loh. Gak bisa. Ya, itu gue udah tau nih. Jadi kita harus... Oh, akhirnya bisa. Ada tandanya. Ini tadi nih. Tangannya nih. Tangannya kita ubah kesini. Terus... Ini kalau gak salah turun ya. Oh, bukan. Ini tangannya naik nih. Teman-teman. Oh, ini juga ngadep sini nih. Iya, ngadep ke kiri kalau gak salah. Nah. Ini... Kalau gak salah... Iya. Coba kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Sama gak gambar ya. Nih. Yang ini guys. Kepala ngadep ke bawah. Bener kan? Coba kita lihat lagi. Ngadep ke bawah. Ngadep ke bawah. Oke. Ngadep ke bawah. Oh, enggak. Kepalanya ngadep sini. Catalog mention two poses. Mouth closed. Left arm down. Right palm facing forward. Mouth closed. Left arm down. Tangan kiri ke bawah. Terus... Right palm-nya face ahead. Itu maksudnya begini nih. Apa? Telapak tangannya maju. Kebuka. Oh. Gini. Nice. So close. Iya, satu lagi tinggal ini nih. I know, iya. Kita lihat gambar yang tadi kan ada ini nih. Ini apa ini ya? Enggak ini sih harusnya. Apa ini? Coba yang ini ya. Tadi mirip ini soalnya. Iya, bener. Oke. Coba kita taruh ya. Sebelah sini. Oke. Bisa. Yay. Oke. Oh. Ini file yang dicari sama penjahat-penjahat itu. Dan kayaknya si MG ngambil ini. Makanya si ceweknya bilang file-nya ada di sini tapi udah diambil sama orang lain. Au. Digampar. Wow. Di, 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 di sana. Terus, saya de-flashback-nya. Kamu berharap untuk hidup. Ini orang yang aku selamat 5 menit lalu. Tengok. Siapa yang ini masker-penjahat itu mereka akan melihat file-penjahat ini. Iya. pria-pria bertopeng itu mengincar apa namanya? File itu. Yang file-penjahat itu. Ini si Norman Osborn. Ada tulisan Davis Brad. Saya ambil kembali, guys. Kamu berhubungan saat itu jelas. Keren seperti rancangan. Oke, jadi si... Bagus untuk melihatmu, Pete. Iya, kamu juga. Ini tuh settingannya kayaknya mereka udah lama ketemu ya. Cuma sempet lama gak ketemu. Gimana sih bahasanya? Jadi intinya tuh mereka udah lama gak ketemu aja. Bukan pertama kali mereka ketemu disini ya. Hold L2. Terus. Oke. Kita kesini. Oke. Oke. Kita akan membersihkan apa namanya orang-orang ini. Tapi diam-diam. Kita lihat dulu ya. Save. Oke. Kita hajar. Terus kita kesini. Eit, 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 eit. Kita kesini. Nah. Terus kita tuh harus mempeti di atas. Namanya Spider-Man. Pandora's Box. Oke. Kita scan ruangan lagi. Oke. Jadi nanti si Peter bantuin si MG untuk keluar dari ruangan, eh, dari tempat ini. Dengan membawa file itu. Disini bersih? Bersih. Oke. Kita lanjut ke sana ya. Disana ada dua orang. Kita akan memancing salah satu. Like this. Terus kita apa ya? Oke. Aha. Keep it tight, Pete. Oh, 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 oh. Salah ya. Gue salah, gue salah. Gue salah. Gue salah, gue salah. Oh, gue salah. Gue salah. Gue salah tadi, guys. Aduh. Ini takut ngulang, gue. Oke, terus. Oke, dia. Ini, kalau dia kuningnya turun berarti dia udah gak waspada lagi. Lanjut ya. Kita kesini. Gak bisa. Ini masalahnya gadget gue pada abis semua. Kenapa bisa abis ya? Bekas lawan si markasnya Fizz ya? Gak apa-apa. Kita ini aja lagi. Eh, abis. Ini maksudnya. Gak bisa ya? Waduh. Gawat nih. One room at a time. Oke. Clear this out before I continue. Hmm. Oh, oh, oh. Ketauan, ketauan. Aduh, sumpah aku jadi begok begini ya. Oke, kita ke... Kita kesini dulu. Oke, dia kesini. Oke. Aduh, ini harusnya gak begini nih mainnya guys. Cuman gue rada-rada panik nih. Oke. Terus, dua lagi disitu. Hmm. Done. Kita kesana ya. Eh, bukan. Bukan kesana. MG, MG. MG ketangkep. MG ketangkep. Uh, file-nya, file-nya. Ya, file-nya diambil. Iya. Oke. Kali ini kita mainnya... Eh, apa namanya? Oke. Ho, ho, ho. Hmm. 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 Sekarang gak ada diem-diem lagi. Mamam nih. Oke. Terus. Wait. Eh, eh. Sorry, sorry. Hmm. Terus kita... Oke. Kita kesini. Hmm. Hmm. Mamam tuh. Hmm. 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 Oke. Mana lagi? Hah? Mana lagi? Mana lagi? Hah? Oh, itu. Tuh. Easy, easy. Wow. Ini apa nih? Boss-nya nih. Gak takut gua. Oke. Sini loh. Hmm. Kenakan lock. Hmm. Gampang sekali. Oh, masih ada. Tuh. Hmm. 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 Ini bisa berhasil? Itu antik. Aku pikir aku tahu ada seseorang yang bisa membantu menjelaskan ke mana-mana. Kerjaan untuk nanti. Dia sudah menjelaskan itu dari ruang. Aku baru berbicara dengan dia. Kau bukan reporter yang dia menjelaskan. Kau tidak menjelaskan untuk kisah penjualan. Aku tidak pernah berkata. Hai, Mary Jane Watson. Kau tidak akan menulis kata-kata yang kau lihat di sini. Apa yang kau tahu tentang file-file yang mereka membeli? Itu... aku tahu. Apa kira-kira-kira yang menjelaskan bahan yang Fisk telah membeli di rumah penjualan ini? Editor-ku akan mendengar dari penjualan kami. Oke. Jadi itu ceweknya itu... Jahat sih enggak sih yang tadi ya. Yang si Repsionisnya. Cuman dia itu bant... Bantuin si... Bosnya. Jaga rahasianya bosnya. Kalau gak salah. Oke. Jadi intinya AMG selamat. Tapi file-nya diambil. Diambil sama mereka. Oke. Mereka ngedate teman-teman. Mereka ngedate. Makan cuman kentang goreng. Mereka... Ya. Saya baru mendapatkan tekstis dari Robby tentang antik saya malam hari ini. Jadi, nampaknya saya akan berbual dengan tim pemerintah. Lagi. Ya. Lagi dia membaca artikel yang kamu akan menulis, ada promosi. Jadi. Repsionis, teman-teman. Apa pemerintahmu? Mereka lagi malam di kota. Apa pemerintahmu? Saya rasa ada cerita-cerita di sana. Kita jangan lakukan semua tentang perniagaan. Bagaimana denganmu? Apakah kamu mendapatkan promosi itu? Tidak. Tapi kami berada di atas sesuatu yang benar-benar besar. Kau tahu Oscorp akan mengundangmu dalam hati, kan? Satu panggilan panggilan untuk Harry. Tidak. Tapi, kerja Dr. Octavius akan membantu milion. Saya... Saya benar di mana saya ingin. Saya benar di mana saya harus. Oh, itu kaya seperti itu lebih 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 baik dari pekerjaanmu. Saya tidak pernah mendengar kamu berbual dengan itu sebelumnya. Saya tidak bisa berubah di 6 bulan. Kenapa kamu tanya saya di sini, Keith? Saya ingin mengingatkan kembali dari teman-teman. 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 Apakah itu yang kita punya? Mungkin kita bisa jadi. Kau tahu, kalau itu yang kamu ingin. Ada banyak bagian di sini. Ya, pasti. Tapi... Apakah itu terlalu buruk? Kau tahu, bagian bisa membawa hal-hal yang baik juga. Seperti... ...untuk... ...untuk... Kalau tidak salah, si MG itu tahu ya rahasianya Spider-Man. Ini ceritanya sudah... Maksudnya si Spider-Man itu Peter Parker. Ini ceritanya sudah... Sudah lama lah mereka ketemu. Wow. Kita lanjut lagi ya, katanya. Jadi itu si Peter itu tadi didesak sama MG. Jawab pertanyaan apa gitu. Tadi saya tidak lihat ya. Terus tiba-tiba ada... Siren. Wuuu... Stanley. Even di game pun Stanley ada cameo loh teman-teman. Thank you Stanley. Oke, hari ini sampai sudah dulu Spider-Man-nya. Kita akan lanjut lagi mainin Spider-Man besok hari Minggu, oke? Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Dan sampai jumpa nanti siang di game Assassin's Creed Odyssey. Bersama Mbak Kassandra. Oke, see ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hoi li트를.... We'll belaud Forecar pad täneto siap mangas sudah nih taiıs bi% obviously. Siapa既 attinkannya?